Pedangdut Cupi-Cupita hari ini menyambangi Baris Krim Pori. Cupi-Cupita dipanggil untuk diperiksa terkait dengan dugaan promosi judi online. Cupi-Cupita hadir bersama manajer dan kuasa hukumnya di Baris Krim Pori. Sekitar pukul 1 siang, Cupi bungkam dari pertanyaan awak media dan langsung masuk ke gedung Baris Krim Pori. Cupi merupakan publik figur ketiga yang diperiksa terkait dengan kasus promosi judi online. Sebelumnya artis Bulan Muritno dan Yuki Kato telah menjalani pemeriksaan di Baris Krim untuk kasus yang sama. Nantinya mereka yang terbukti mempromosikan judi online terancam di jerat undang-undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebenarnya saya lagi sakit, tapi karena saya juga pengen klarifikasi, saya senang udah klarifikasi. Saya mempercayakan ke pengacara saya, ke lawyer saya. Ya, sebenarnya saya lagi kurang sehat, tapi saya senang udah bisa klarifikasi, udah bisa datang ke sini, Alhamdulillah. Saya selanjutnya percayakan ke lawyer saya aja, takutnya karena saya juga dalam keadaan lagi drop, ya lagi nggak saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.